Intro Cuma ingin ke Barcelona, Roberto Manowski kontak Safi dua kali. Kabar dari jurnalis Fabi Rizzurumano menjamin bahwa tidak ada klub selain Barcelona yang sedang mendekati Roberto Lewandowski pada saat ini. Dan sal striker sudah berbicara dalam dua kali kesempatan dengan pelatih Safi Hernandez. Menurut klaim dari sang pewarta asal Italia, Safi sudah menjelaskan rencana kepada sang bumber asal Polandia dengan kontrak yang berlaku hingga Juni 2025 telah dibahas. Lewandowski telah menyampaikan tekadnya kepada manajemen Bermunis bahwa dia tidak akan menandatangani perpanjangan kontrak yang akan segera habis pada musim panas tahun 2023 mendatang. Bermunis sejauh ini terus bersikeras untuk mempertahankan sang striker berusia 33 tahun, meskipun berisiko kehilangannya secara cuma-cuma pada musim panas tahun depan. Aksil Lewandowski untuk tidak menandatangani perpanjangan kontrak di harga sambutan seriga tersebut seakan memaksa kepindahannya ke Barcelona pada musim panas ini. Fabi Rizzurumano menjamin bahwa Roberto Lewandowski hanya ingin pindah ke Barcelona pada musim panas ini dan bahwa tidak ada klub lain yang sedang berkomunikasi dengannya. Pada sejauh main dan Chelsea sempat dikaitkan dengan eks pemain bintang Borussia Dortmund ini. Namun itu terjadi pada musim panas tahun lalu dan sejauh ini, belum ada tanda-tanda bahwa mereka masih berminat. Lewandowski akan meninggalkan Bayern setelah delapan musim. Sejak saat itu, dia telah sukses menjaringkan 344 gol dan 72 asis dari 374 pertandingan di semua ajang. Diminati Toto Ham, Kars, Clement Lenglet tinggalkan Barcelona meningkat. Kemungkinan Clement Lenglet untuk meninggalkan Barcelona semakin meningkat menjelang bursa transfer musim panas dengan Primer League nampak akan menjadi tujuannya. Kabar itu dirilis oleh Diario Sport yang mengungkapkan bahwa pelatih Xavi Hernandez tidak memiliki tempat untuk sang defender timnas Perancis untuk musim 2022-2023 mendatang. Xavi telah membolehkan Barcelona untuk melepas Clement Lenglet pada bursa transfer musim panas mendatang. Namun mencari kelapa minatnya bisa menjadi persoalan karena upahnya yang tinggi. Klub-klub Primer League paling mungkin untuk memenuhi permintaan upahnya dan Toto Ham, Kars, dikabarkan sudah menanyakan tentang situasi back tengah berusia 26 tahun ini. Ketika begitu, Toto Ham diklaim hanya bersedia untuk meminjamnya dengan opsi untuk mempermanenkannya tanpa adanya kewajiban. Mereka pun hanya bersedia untuk menutupi sebagian upahnya yang diperkirakan sekitar 6 juta euro per tahun. Manager Antonio Conte kabarnya menaruh ketertarikan kepadanya dan sang pemain sendiri bersedia untuk pindah demi memperbesar peluang dipanggil timnas Perancis untuk Piala Dunia 2022 di Qatar. Primer League nampaknya memang menjadi tujuannya karena kondisi finansial klub La Liga tidak memadai untuknya. Selceng juga dikatakan menaruh minat kepadanya. Leng-Leng dibeli dari Sevilla pada bursa transfer musim panas 2018. Dia sempat bermain reguler hingga musim lalu, namun kedatangan Xavi telah membuatnya terlempar ke bangku cadangan. Karena duat gerat Piqué dan Ronald Araujo lebih disukai oleh sang pelatih. Juli Inter Miami akan bertanding lawan Barcelona. Inter Miami mengumumkan bahwa mereka akan menjambi Barcelona di DRVPNK Stadium pada musim panas ini sebagai bagian dari perang musim Azul Kerana. Gambar itu datang jelang musim panas yang menarik bagi klub Majur Leksukan, yang sudah mengumumkan pertandingan selebriti yang diatur dua legenda berhasil, Ronaldinho dan Roberto Carlos pada 18 Juni. Lebih dari satu bulan kemudian, tim yang didukung David Beckham itu akan menyambut Barcelona di Fort Lauderdale. Pertanian antara Inter Miami dan Barcelona akan berlangsung pada 19 Juli. Dengan anggota tiket musiman bisa mengamankan tiket masuk mulai 25 Mei dan seterusnya. Sementara itu, masyarakat umum akan bisa membeli tiket mulai pukul 10. Pada Jumat 27 Mei 2022, untuk membawa klub sekalibar FC Barcelona ke Florida Selatan, akan terus menempatkan wilayah kami di peta sebagai epicentrum sepak bola global, ujar Chief Bucinas Officer Inter Miami. Chief yang juga yaitu Salvi Asensi dalam sebuah pernyataan. Kami bangga dan bersemangat untuk membawa pertandingan hebat ini ke DRV PNK Stadium untuk berbasis penggemar kami yang berkembang bersemangat dan multibudaya. Chief Soccer Officer dan Direktur Olahraga Chris Henderson menambahkan, kami berharap bisa menyambut FC Barcelona selama persiapan mereka untuk musim La Liga 2022-2023. Tim ini bersemangat untuk tantangan bertanding lawan beberapa pemain paling berbaka di dunia. Klub katalan itu juga menghadapi New York Red Bulls pada Sabtu 30 Juli di Red Bull Arena. Thomas Tuchel izinkan Cesar Azpilicueta gabung Barcelona. Perpanjang kontrak Cesar Azpilicueta bersama Chelsea ternyata tidak menyuruhkan niat Barcelona mendatangkan sang pemain tahun ini. Blaugirena dilaporkan telah melempar proposal kontrak berduralsi 3 tahun kepada Azpilicueta. Pelatih Chelsea, Thomas Tuchel telah buka suara mengenai rumor kepergian Azpilicueta musim panas ini. Takti siasa Jerman itu mengaku tidak keberatan melepas Azpilicueta dan tak akan menahan niat sang pemain jika ingin pergi tahun ini. Azpi pantas menentukan masa depannya. Saya tentu akan mendengarkan keluhan atau keinginan kapten tim ini. Dia telah bermain bersama selama satu rikade dan punya hak menentukan masa depannya sendiri, Jalas Tuchel. Dilahsi dari Football Five Star dari laman Football London. Azpi adalah sosok yang tepat merepresentasikan nilai-nilai Chelsea di atas lapangan. Saya sangat senang memilikinya sebagai kapten kami, karena dia merupakan sosok yang rendah hati, pekerja keras, dan juga sopan di luar lapangan. Saya bahagia karena sosok sepertinya telah memenangkan banyak gelar Ibu Tuchel. The Blues telah dipastikan kehilangan Andres Christensen dan Anthony Rudiger pada bursa transfer mendatang. Keduanya meninggalkan stafel break dengan status free agent. The Blues akan semakin terpojok jika kehilangan Azpilicueta. Pasalnya, mereka harus bergerak cepat di bursa transfer untuk mencari suksesor Christensen, Rudiger, serta Azpilicueta. Tuchel pun mengakui kehilangan Azpilicueta bukanlah skenario ideal bagi timnya untuk mengawali jendela transfer. Ia memastikan Azpilicueta belum membuat keputusan terkait masa depannya. Kehilangan Azpilicueta bukanlah skenario yang ideal karena kami telah kehilangan beberapa pemain bertahan. Meski saya memahami sudut pandangnya mengenai masalah ini, dia adalah legenda dan pantas mendapatkan perlakuan spesial. Tapi kedua belah pihak masih belum tahu keputusan apa yang akan diambil Tuntas Tuchel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!